Pedang Penakluk Iblis Jilid 15 Memang sukar menyerang seorang seperti Giyok Sencu yang memiliki ilmu kebal tiat tongsan, akan tetapi di antara jalan-jalan darah yang berada di dalam tubuh, terdapat banyak bagian yang tak dapat dilindungi oleh ilmu kebal, seperti misalnya jalan darah Hai yang Hiat, Ong Chu Hiat dan lain-lain. Dan Yap Kong Ki yang cerdik tahu harus memilih yang mana, maka kini setiap serangannya selalu mengarah jalan darah mematikan yang berbahaya sehingga betapapun lihainya, Giyok Sencu tidak berani lagi mengandalkan ilmu kebalnya. Akan tetapi semua usaha itu sia-sia belaka karena tingkat kepandayan Giyok Sencu masih lebih tinggi, apalagi dalam ilmu Wukang, kepandayanya jauh melampaui lawannya. Melihat betapa Yap Kong Ki amat sukar dirobohkan, timbul kemarahan dalam hati Giyok Sencu, kakek ini mengeluarkan suara keras mulailah ia bersilat dengan gaya merendah. Dia telah mulai mengeluarkan ilmu silatnya yang paling diandalkan yakni ilmu pukulan Tinsan Kang Yap Kong Ki terkejut sekali. Dari sepasang tangan kakek itu menyerang angin pukulan yang jauh bedanya dengan tadi. Kini setiap kali kakek itu menyerang tidak saja kebutannya terpental ke belakang, bahkan tubuhnya juga sampai terdorong seakan-akan ada gelombang tenaga yang dasyat mendorongnya dari depan. Setelah Giyok Sencu mengeluarkan Tinsan Kang mulailah Kong Ki terdesak hebat dan dalam belasan jurus kemudian ia telah terkurung oleh pukulan-pukulan maut dari Tinsan Kang. Ia mulai sibuk kemanapun juga ia melompat untuk mengelak, selalu ada hawa pukulan yang menghadangnya. Tiba-tiba terdengar seruan dari Ah Kai yang semenjak tadi menonton pertempuran itu. Si Bisu ini berdiri dengan matel, terbelalak saking kagumnya melihat kehebatan Giyok Sencu. Akan tetapi karena biarpun Bisu ia tahu bahwa Kong Ki membelah Hekin Kaepang, kini melihat majikan pulau Kim Keto ini terdesak hebat dan berada dalam bahaya, ia lalu melompat maju dan mengirim serangan dengan tongkatnya ke arah pusar dari Giyok Sencu. Giyok Sencu cepat menyampok tongkat itu dengan tangan kirinya, akan tetapi begitu kena disampok, tongkat yang terpental itu segera menyeleweng dan melanjutkan serangannya dengan totokan kilat ke arah ulu hati. Serangan ini masih dilanjutkan secara bertubi-tubi dan gerakannya yang amat aneh membuat Giyok Sencu mengeluarkan seruan tertahan. A ye a a, bukankah ini cam kau tumat? Pernah apa kau dengan cam au sin kai? Tanya Giyok Sencu. Hatinya agak tidak enak karena dahulu ia pernah bertemu dengan cam kau sin kai dan mengingat akan pengemis sakti yang lihai dan tidak boleh dibuat main-main ini, Giyok Sencu merasa tidak enak kalau pengemis yang menyerang ini masih ada hubungan dengan cam kau sin kai. Akan tetapi, ah kai yang bisu mana dapat menjawab pertanyaannya? Ah kau hanya mengeluarkan suara ah, ah, uhuh, dan tongkatnya menyerang terus dengan gencarnya, dibantu pula oleh kebutan di tangan kongki. Yang juga bergerak cepat. Melihat betapa dua orang ini masih saja belum dapat mengalahkan Giyok. Sencu, Kiang Cun Eng berseru keras dan ketua perkumpulan kai pang ini melompat maju pula dan menyerang Giyok Sencu dengan pedangnya. Giyok Sencu marah sekali. Kiang Cun Eng, kau dahulu telah mempermainkan orang-orangku, sekarang kau tidak lekas-lekas menakluk? Apakah kau memilih jalan mampus Giyok Sencu pendeta busuk? Memang lebih baik mati daripada melihat kau menjadi ketua hekin kai pang. Menjawab Cun Eng. Melihat Cun Eng sudah turun tangan, para anggau ta hekin kai pang yang memiliki kepandaian cukup tinggi, mulai mengangkat tongkat mereka dan beramai-ramai mereka mengurung Giyok Sencu. Tenggai, kau tidak lekas menyuruh anak buahmu turun tangan, mau tunggu kapan lagi? Apakah benar-benar kalian berani mengkhianatiku? Kata Giyok Sencu. Mendengar ini, Kim Tung Mokai segera memberi tanda kepada kawan-kawannya yang berjumlah 30 orang. Tadinya Kim Tung Mokai Tenggai memang bermaksud hendak merampas kedudukan dalam perkumpulan itu, akan tetapi setelah ia kalah oleh ahkat dan tak tersangka-sangka di situ muncul Giyok Sencu bekas pemimpinnya di satu M. Yang Bupai dahulu pikirannya berubah dan ia mengambil siasat lain. Begitu mendapat isyaratnya, kawan-kawannya yang memang sebagian besar adalah bekas anggau taim Yang Bupai, segera menyerbu dan sebentar saja di tempat itu terjadi pertempuran hebat. Pihak Hekin Kai Pang jauh lebih banyak orangnya, maka melihat ini, Sencu mengeluarkan gerangan keras dan beberapa kali ia melancarkan pukulan-pukulan Tinsan Kang yang paling hebat. Terdengar pekik mengerikan dan tubuh Tiang Chun Eng terlempar sampai tiga tombak lebih dalam keadaan tak berfernyawa lagi. Bukan main marahnya Kong Ki dan Ah Kai. Dua orang ini memiliki kepadaian yang jauh lebih tinggi daripada Chun Eng, maka mereka berdua biarpun kalah lihai oleh Giyok Sencu, sebegitu jauh masih dapat mempertahankan diri dan belum roboh oleh pukulan-pukulan Tinsan Kang. Kini melihat Giyok Sencu telah membunuh Chun Eng secara mengerikan, keduanya menjadi makin nekat dan menyerang mati-matian. Lebih-lebih Kong Ki yang terasa hancur melihat kekasihnya tewas. Tanpa mempedulikan keselamatan sendiri, Sian Hutin Yap Kong Ki menyerbu Giyok Sencu dengan serangan-serangan maut. Giyok Sencu berteriak kesakitan ketika daun telinganya pecah oleh pukulan kebutan di tangan Yap Kong Ki. Ia marah dan kedua rangannya bergerak ke depan menghantam dada lawan ini, maka tubuh Kong Ki terpental dan ia pun tak jauh dari tubuh Chun Eng dalam keadaan mati pula. Ahkai yang Bisu dapat melihat keadaan, ia melompat jauh ke belakang, memberi tanda dengan tongkat pusaka kepada para kawan yang masih bertempur, lalu melarikan diri cepat meninggalkan tempat itu. Ahkai biarpun Bisu amat cerdik. Dalam berlari, ia menyambar peti yang tadinya ditumpuk oleh Chun Eng di tempat itu. Melihat perbuatan Ahkai ini, para anggauta Hekin Kaipang lalu meniru perbuatannya dan sebentar saja empat buah peti berisi harta benda Hekin Kaipang telah dibawa lari oleh para pengemis. Kejari bunuh mereka yang melawan. Rampas kembali peti-peti dan tangkap hidup-hidup si Bisu tenak Giyok Sencu sambil melompat dan mengejar. Karena Giyok Sencu memang hebat, dalam beberapa loncatan saja ia telah dapat mengejar Ahkai dan terpaksa si Bisu ini melepaskan peti yang dipanggulnya. Ia tidak berani menghadapi Giyok Sencu, hanya memutar tongkatnya melindungi dirinya. Karena Giyok Sencu masih tidak enak hati untuk membunuh orang yang agaknya ada hubungan dengan Cam Kau Sinkai, maka Giyok Sencu tidak mau menjatuhkan serangan maut, sebaliknya berusaha menawan. Namun, amat sukarlah mengalahkan Ahkai tanpa membunuhnya, karena gerakan Ahkai amat lincah dan ilmu tongkatnya memang tinggi sekali. Tiga buah peti yang lain telah terampas pula, Giyok Sencu akhirnya terpak ia meninggalkan Ahkai untuk mengamuk dan membasmi para anggauta Hekin Kai Panglebih dulu. Sepak terjangnya mengerikan hati para pengemis karena setiap kali ia mengayun tangan, sedikitnya tentu dua orang pengemis roboh dengan dada pecah atau kepala remuk. Semua orang akan diampuni kalau menyatakan tak teruk. Aku akan menjadi ketua Hekin Kaipang dan akan membawa perkumpulan ke arah kemuliaan. Seru Giyok Sencu yang mengerahkan tenaga dalamnya sehingga suaranya terdengar amat nyaring dan berpengaruh. Mendengar ini dan melihat betapa mereka sia-sia saja kalau melawan terus, banyak orang pengemis lalu melepaskan tongkat dan menjatuhkan diri berlutut, diturut oleh yang lain-lain. Melihat ini, Ahkai mengeluarkan seruan Ah-Ah, uhuh beberapa kali, membanting-banting kakinya dengan gemas sekali, lalu cepat ia melarikan diri. Totiang, untuk menjadi ketua Hekin Kaipang, harus mempunyai potong tongkat pusaka yang dipegang oleh si Bisu itu kata seorang pengemis yang menakluk. Mendengar ini Giyok Sencu melomplat cepat dan mengejar Ahkai yang tentu saja berlari makin kencang. Dalam hal ilmu berlari cepat, Ahkai sudah mencapal tingkat tinggi juga, maka untuk beberapa lama, Giyok Sencu belum dapat menyusulnya. Hi, Bisu, kau berhenti dan serahkan tongkat butut kepadaku, baru aku akan membebaskan kau memang baginya lebih baik. Si Bisu itu pergi dari situ dalam hal merampas tongkat pusaka itu. Ia pun akan merasa lebih senang kalau tak usah membunuh Ahkai, karena Giyok Sencu masih ragu-ragu siapa adanya orang Bisu yang pandai mainkan ilmu tongkat cam kau tunghoat itu. Akan tetapi, sudah tentu saja Ahkai tidak sudi memberikan tongkat pusaka itu kepada Giyok Sencu. Semenjak kecilnya, Ahkai telah berada di perkumpulan Hekin Kaipang dan ia amat setia kepada Ayah Chun Eng yang ketika itu menjadi ketua perkumpulan. Setelah Ayah Chun Eng meninggal, bocah Bisu ini menjadi begitu berduka sehingga ia melarikan diri dan selama itu tak seorang pun tahu di mana adanya Ahkai. Sebetulnya, Ahkai telah bertemu dengan orang-orang pandai di antaranya Cham Kasin Kai dan dari orang-orang pandai Ahkai menerima pelajaran ilmu silat tinggi. Setelah memiliki kepandaian Ahkai mencari perkumpulan Hekin Kaipang yang sudah dipindahkan markasnya atau pusatnya oleh Giyok Seneng. Di dalam hatinya, Ahkai tetap setia kepada perkumpulan ini dan hendak menyerahkan tenaga dan kepandainya untuk membantu dan membela Tiang Chun Eng. Tidak disangkanya, begitu ia datang, ia menghadapi orang-orang jahat yang hendak merampas kedudukan di perkumpulan itu. Lebih-lebih tidak disangkanya bahwa di antara orang-orang jahat itu muncul Giyok Sen Chu yang amat lihai dan yang ilmu silatnya kira nyatakan kalah oleh guru-guru yang pernah mengajarnya. Tadi ketika melihat Chun Eng tewas hartah Ahkai sudah marah sekali dan ia merasa sakut hati kepada Giyok Sen Chu. Sekarang Giyok Sen Chu minta tongkat pusaka yang menjadi tongkat kekuasaan dari Hekin Kaipang, tentu saja ia tidak sudi menyerahkannya dan mengambil keputusan untuk melindungi tongkat itu sampai saat terakhir. Melihat orang bisu itu tidak mau menyerahkan tongkat bahkan lari makin cepat Giyok Sen Chu mulai hilang sabar. Kalau perlu, ia tidak takut membunuh siapapun juga. Andai kata benar dugaannya dan pengemis bisu itu murid Cham Kau Sinkai, ia pun tidak takut. Pula di tempat sunyi ini siapakah yang akan tahu bahwa pengemis bisu itu dibunuh olehnya? Bisu, tinggalkan tongkat itu pengganti nyawamu sekali lagi. Giyok Sen Chu berseru ketika Ah Kai lagi-lagi tidak memperdulikannya. Giyok Sen Chu menggerakkan kedua tangannya dan empat buah chip yang menyambar laksana kilat ke arah belakang leher, punggung, lutut dan macu kaki. Ah Kai dapat mendengar sambaran angin senjata rahasia itu, maka cepat ia melompat ke kanan sejauh setombak leb sehingga serangan Am Gi senjat gelap itu hanya mengenai angin belakang. Namun, gerakannya ketika melepaskan diri dari ancaman senjata rahasia tadi telah memperlambat gerakannya dalam berlari sehingga Giyok Sen Chu sudah dapat menyusulnya. Ah Kai membalikan tubuh dan dengan secara mendadak ia menyambut kedatangan kakek itu dengan serangan bertubi-tubi dari tongkatnya. Kembali Giyok Sen Chu gelagapan dan sibuk menangkis dengan kibasan kedua ujung bajunya. Ia menjaga diri dari ujung tongkat yang amat berbahaya itu, akan tetapi diam-diam ia pun mencari kesempatan untuk menjatuhkan pukulan maut pada lawan yang tangguh ini. Kakek ini sudah kehilangan kesabarannya, bahkan kini rasa penasarannya memuncak menjadi kemarahan besar. Ketika dengan tenaganya yang dahsyat ujung bajunya dapat membuat tongkat lawan terpental, ia cepat mengirim pukulan Tinsan Kang dengan tubuh merendah hampir berjongkok. Inilah pukulan Tinsan Kang dalam jurus yang amat hebat, yang jurus Chan Lutong T.E, geledek musim semi menggetarkan bumi. Ah Kai terkejut sekali. Cepat ia mergerahkan tenaganya, menyalurkan tenaga luokang sepenuhnya di lengan kin untuk menangkis pukulan itu sambil tubuhnya dimiringkan agar dadanya tidak terpukul oleh angin pukulan. Krek tubuh Ah Kai terlempar dan ia jatuh berdebuk terus bergulingan untuk menghindarkan diri dari pukulan susulan. Kemudian secepatnya ia melompat berdiri dengan muka meringis. Tongkat masih ia pegang di tangan kanan dadanya pun tidak terluka, akan tertapi lengan kirinya telah patah tulangnya, demikian hebat pukulan Giyok Seng tadi. Di lain pihak, Giyok Seng Coo memandang kagum. Menangkis pukulannya tadi dan tidak tewas, hanya mendapat luka patah tulang lengan, benar-benar tak mungkin dapat dilakukan oleh sebarangan ahli silat. Bisu, kau lihai serunya. Sayang kau harus mampus karena berani melawanku kembali. Ia menubruk maju dengan serangannya, akan tetapi Ah Kai tidak mau melayaninya dan sekali berkelebat, pengemis Bisu ini sudah kabur lagi. Sekarang jarak antara mereka tidak begitu jauh lagi, maka keadaan Ah Kata amat terancam. Baru saja ia lari belum setengah li, Giyok Seng Coo sudah dapat menyusulnya lagi dan dari belakang mengirim pukulan lagi dengan dasyat. Ah Kai sudah mendapat pengalaman, maka kini ia tidak berani menangkis lagi, sebaliknya ia lalu membanting tubuhnya ke kiri dan terus bergulingan di atas tanah menjauhkan diri. Ha, ha, ha. Jembe Bisu, kau hendak lari kemana Giyok Seng Coo tertawa mengejek sambil mengejar lagi. Mereka main kejar-kejaran dan setiap kali Giyok Seng Coo memukul, Ah Kai menghindarkan serangan dengan membanting diri dan bergulingan. Sebegitu jauh pengemis Bisu yang memiliki gerakan lincah ini dapat menyelamatkan diri, akan tetapi ia maklum bahwa kalau Giyok Seng Coo mengejar terus, akhirnya ia takkan dapat mengelak lagi dan pasti akan terpukul oleh ilmu pukulan yang aneh dan dasyat dan lawannya. Betapapun juga, tidak ada sedikitpun pikirannya untuk mengalah dan menyerahkan tongkat. Ia mengambil keputusan untuk melindungi tongkat itu dengan taruhan nyawa. Setelah berkejaran sejauh lima li, mereka tiba di dalam sebuah hutan. Ah Kai sudah mulai lelah, bukan karena berkejaran itu, karena ia telah memiliki ilmu ginkang yang tinggi dan takkan merasa lelah biarpun berlari sampai puluhan li. Yang membuat ia lelah adalah luka pada lengannya. Tulang yang patah itu setelah dipakai bergerak, apalagi waktu ia bergulingan kadang-kadang tergencet tubuh, terasa amat sakit. Giyok Sengcu menjadi makin penasaran dan marah sekali. Kemarahannya membuat kakek ini dapat berlari makin cepat dan baru saja mereka memasuk hutan, Giyok Sengcu sudah dapat menyusulnya lagi dan dengan mengeluarkan seruan seperti seekor harimau marah, kakek ini menyerang dari belakang menghantam punggung. Ah Kai kembali membanting tubuh dan bergulingan. Akan tetapi, Giyok Sengcu yang sudah tahu akan lawannya, menyerang dengan lontaran senjata rahasianya yang berupa uang logam. Tiga buah chip iau meluncur dan menyambar ke arah tiga jalan darah yang mematikan. Ah Kai mencoba untuk mengelak, akan tetapi ketika itu ia sedang bergulingan, mana ia dapat bergerak dengan leluasa? Sebuah daripada NG berhasil mengenai pundaknya dan kembali tulang pundaknya sebelah kiri patah. Ah Kai menahan rasa sakit dan melompat berdiri, Giyok Sengcu sudah berdiri di depannya. Sambil menggigit bibir menahan marah dan sakit, Ah Kai menubruk dan mengirim serangan maut dengan tongkatnya. Kembali dua orang itu bertempur. Ah Kai marah sekali. Giyok Sengcu tertawa-tawa mengecek karena maklum bahwa si Bisu ini sekarang tak mungkin dapat melarikan diri lagi dan pasti binasa. Jembe Bisu, untuk tongkat butuk dari Hekin Kai pangkau rela membuang nyawa, sungguh percuma hidupmu dan sayang sekali Cam Kau Sengkai telah menurunkan kepandainya kepadamu. Ha, 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 Ah Kai menggigit bibir dan melawan terus. Akan tetapi, dalam keadaan sehat saja ia masih bukan tandingan Giyok Sengcu, apalagi sekarang ia telah mendapat luka. Tulang pundak dan lengan kirinya telah patah dan membuat seluruh lengannya sebelah kiri seakan-akan mati. Mana mungkin ia dapat menghadapi desakan Giyok Sengcu? Ketika Giyok Sengcu mengibaskan ujung lengan bajunya, Ah Kai terlambat menangkis dan dadanya terpukul. Tubuhnya terlempar sampai dua tombak lebih. Akan tetapi, pengemis bisu ini benar-benar kuat sekali karena pukulan-pukulan yang demikian dasyatnya hanya membuat ia terlempar, tidak sampai mengakibatkan luka di dalam tubuh. Namun, keadaannya sekarang berbahaya sekali. Sebelum ia dapat melompat bangun, Giyok Sengcu sudah berada di dekatnya dan kini kakek ini mengangkat tangan untuk mengirim pukulan mau terakhir. Pada saat itu, berkelebat bayangan yang cepat laksana burung, disusul bentakan halus dan nyaring. Kakek Siluman jangan berbuat kejam. Giyok Sengcu melihat sinar yang menyilaukan matanya, menyambar cepat di depan mukanya. Terpaksa ia mengurungkan niatnya memukul Ah Kai karena kalau ia teruskan pukulan itu, tentu tangannya akan bertemu dengan pedang yang luar biasa cepat gerakannya melompat mundur dan memandang. Bukan main herannya ketika meletat bahwa yang menyerangnya adalah seorang gadis yang cantik jelita dan berwajah gagah dan berpengaruh. Ah Kai melihat kesempatan baik ini, ia melompat berdiri dan memandang kepada gadis itu dengan mata penuh pernyataan terima kasih. Kemudian ia menoleh kepada Giyok Sengcu, tertawa mengejek dan melompat jauh melarikan diri lagi. Jembel busuk hendak lari kemana Giyok Sengcu membentak marah dan tubuhnya sudah bergerak hendak mengejar. Akan tetapi sekali berkelebat, gadis itu telah menghadang di tengah jalan. Tidak boleh mendesak orang yang sudah lari kata gadis itu. Giyok Sengcu marah sekali. Jangan mencampuri urusan kumentaknya dan tangan kirinya bergerak, ujung lengan bajunya dikibaskan ke arah gadis itu dengan maksud mendorong gadis ini ke pinggir. Akan tetapi, gadis itu tidak menangkis, bahkan mempergunakan jari tangan kirinya yang dikeperatkan ke arah ujung baju sehingga ujung kain yang amat kuat karena digerakkan dengan tenaga timsin kain itu terpukul kembali. Kejadian ini membuat Giyok Sengcu membatalkan kehendaknya mengejar Ahkai. Ia terlampau kagum dan heran sehingga tidak memperdulikan lagi kepada Ahkai yang membawa lari tongkat pusaka Hekin Kaipang. Bagaimana dengan jari-jari tangan yang kecil runcing itu seorang gadis semuda ini dapat menangkis pukulannya? Bocah, kau memiliki kepandayan juga. Akan tetapi jangan dikira dengan sedikit kebisaanmu ini kau akan dapat menjual agak di depan Giyok Sengcu. Siapa kau akan tetapi, sebaliknya dari gentar mendengar nama besar Giyok Sengcu ini, gadis ini bahkan nampak marah sekali dan pedang. Yang tadinya telah disimpan, dicabutnya kembali. Sikapnya bermusuh dan menantang, kemudian bibir yang manis tapi nampak membayangkan kekerasan hati bergerak. Kau Giyok Sengcu. Pantas. Sudah kuduga bahwa kau tentu bukan seorang baik-baik. Di dunia Kang Ou kau boleh menjadi Raja Iblis, akan tetapi bertemu dengan Gak Soan Li, berarti akan tamat riwayatmu setelah berkata demikian. Gadis ini menggerakkan pedangnya melakukan serangan yang datangnya cepat sekali dan melihat ujung pedangnya tergetar, membuktikan bahwa penyaluran tenaga luakangnya sudah sampai ujung senjata, tanda dari keahlian yang tinggi. Akan tetapi Giyok Sengcu adalah seorang kakek yang kepandainya amat tinggi. Juga pengalamannya sudah luas sekali, mana ia mau memandang sebelah metu kepada seorang gadis semuda itu. Ia tersenyum mengejek dan sambil mengelap dan menyampok ujung pedang dengan ujung iengan baju, ia mengejek. Gak Soan Li, kau seperti anak kambing menantang harimau. Sayang kalau nyawamu terbang meninggalkan tubuhmu yang cantik. Lebih baik kau ikut aku menjadi muridku, baru kau akan mendapatkan ilmu yang hebat. Mendadak Giyok Sengcu menghentikan kata-katanya karena matanya menjadi silau melihat bergeraknya pedang di tangan gadis itu yang kini merupakan gulungan sinar pedang yang amat luar biasa gerakannya. Serangan pedang datang bertubi-tubi, setiap langkah atau jurus berisi 4 sampai 5 tikaman dan sabetan semuanya mengarah bagian berbahaya dan cepatnya, mengimbangi sambaran kilat. Karena tadi memandang rendah, Giyok Sengcu kurang cepat bergerak dan dalam kesibukannya mengelak dan menangkis, sehelai kain dan ujung lengan bajunya terbabat putus oleh pedang yang tajam. Giyok Sengcu merasa kecelai dan ia terkejut sekali, juga terheran-heran. Ia tidak saja terkejut melihat kelihatan gadis muda ini terutama sekali karena ia mengenai ilmu pedang itu yang dasarnya sama dengan ilmu silat yang ia pelajari dari Mendiang Su Hun Fa, Pak Hang Sian Su. Tak bisa salah lagi ilmu pedang yang dimainkan oleh gadis ini tentulah berasal dari orang. Yang paling ditakutinya sesudah si Tian Tok Ong yaitu Hwa Ing Hiong Gou Chiang Le, murid dari supeknya, Pak Kek Sian Su. Eh, kau ada hubungan apa dengan Gou Chiang Le? Tanya Giyok Sengcu sambil mengelak dari sebuah tusukan. Dia suhoku, kau mau apa jawab Soan Li yang menyerang terus dengan gemas karena ia merasa penasaran betapa semua jurus-jurus terlihai dari ilmu pedangnya hanya berhasil menyerempet dan membabat putus sedikit kain saja. Hi, kau kurang ajar sekali. Aku adalah Su Heng dari gurumu, bagaimana kau berani melawan supekmu sendiri? Gak Soan Li menahan pedangnya dan berdir memandang dengan mata penuh kebencian. Siapa sudi mempunyai supek seperti engkau yang jahat ini? Suhu sudah banyak menderita karena kejahatanmu, Apakah kau masih hendak menikuku? Kata suhu kejahatanmu sudah bertumpuk-tumpuk dan tadi kau mendesak seorang pengemis merupakan kejahatanmu yang terakhir karenanya kau harus menebus dosa di depan Giam Kun, malaikat maut kembali Soan Li menyerang dengan pedangnya secara hebat. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan. Gak Soan Li adalah murid Gou Chiang Le yang sudah mempelajari satu musilat tinggi bahkan ia sudah pula menerima pelajaran silat warisan, yakni pake Kiam Hoa Ciptaan Mendi yang pake Ksyansu. Memang gurunya sendiri hanya mewarisi paling banyak enam bagian dari ilmu silat ini dan dia sendiri paling banyak hanya empat bagian, akan tetapi bagian ini sudah cukup untuk ia pergunakan menghadapi lawan yang tangguh. Seperti kita sudah maklum, Soan Li diam-diam melarikan diri dari tempat tinggal suhunya di Pulau Kim Buntu dan pergi mengembara untuk menyusul atau mencari semuanya, Gou Willian yang lari bersama Liu Kongji. Di dalam perjalanan, tidak lupa darah perkasa ini melakukan semua pesan dan cita-cita suhunya, yakni menolong orang-orang yang menderita kesengsaraan terutama sekali membela mereka dari para penjahat. Soan Li berwatak keras, tenang dan pendiam maka kalau bertemu dengan orang jahat, ia bersikap keras dan ganas sekali tak pernah memberi. Ampun! Oleh karena kekerasan hatinya ini dalam berapa bulan di perantauan ia telah banyak membasmi orang-orang jahat sehingga di kalangan Hek Tu, dunia penjahat, namanya terkenal sekali dan ia mendapat nama poyokan Kang Sim Li, darah berhati baja. Kini dalam perjalanannya, kebetulan sekali ia bertemu dengan Giyok Sen Chu yang hendak membunuh Ah Kai. Wataknya yang suka menolong orang lemah, membuat ia turun tangan menolong Ah Kai dan setelah mendengar bahwa kakek rambut panjang itu adalah Giyok Sen Chu tentu saja Soan Li menjadi marah dan ingin menewaskan kakek yang kejahat tanah telah banyak didengarnya dari penuturan Gou Chiang Le dan Liang Bilan, semuanya. Akan tetapi, kalau selama perantauannya Soan Li tidak pernah menemui tandingan berat adalah sekarang ia bertemu dengan batunya. Giyok Sen Chu merupakan lawan yang amat tangguh. Hal ini baru diketahui setelah Giyok Sen Chu timbul marahnya dan kakek ini mulal mengeluarkan kesaktiannya yang amat diandalkan, yakni pukulan-pukulan Tin San Kang. Pukulan-pukulan pertama membuat Soan Li terkejut sekali karena hampir saja pedangnya terlepas ketika lengan kanannya terkena sambaran angin pukulan itu. Ia terkejut dan juga heran karena dalam pukulan ini, ia mengenal ilmu pukulan aneh yang pernah ia lihat dimainkan oleh Huy Lian dan yang menurut pengakuan semuanya itu mendapat pelajaran dari Liyok Kong Ji. Jadi kaukah guru keparat dan Jahanam Kong Ji bentaknya sambil mempercepat permainan pedangnya. Giyok Sen Chu tertegun dan untuk sementara ia mengendurkan serangan dan hanya mengelap saja dari sam-sambaran pedang yang membuatnya kewalahan. Di mana adanya Kong Ji tanyanya? Di neraka dan kah sebentar lagi akan menyusulnya bentak Soan Li dengan ketus dan memperhebat serangannya. Giyok Sen Chu salah duga. Dikiranya Kong Ji sudah tewas oleh gadis ini, maka sambil berseru kerasia membalas serangan Soan Li dengan ilmu silatin San Keng. Pertandingan hebat dan mati-matian terjadi dengan serunya. Soan Li gesit dan cekatan seperti seekor Raja Wali, pedangnya menyambar-nyambar dengan aneh dan indah, setiap saat mengintai nyawa lawan. Sebaliknya, Giyok Sen Chu teguh kuda-kudanya, tubuhnya direndahkan dan kedua kaki hanya digeser maju tanpa diangkat. Kadang-kadang tubuhnya seperti berjongkok dan dari kedua lengannya menyambar hawa pukulan yang seperti gelombang dasyat. Betapapun gesit dan cepatnya Soan Li bergerak namun ia tidak berdaya menghadapi gelombang pukulan itu. Baru angin pukulannya saja sudah membuat pedangnya beberapa kali terpental dan kalau menyerang dan menyambar tubuhnya membuat napasnya menjadi sesak. Biarpun kepandain lawannya hebat sekali, Soan Li takkan patut mengaku diri murid Go Chiang Le kalau ia menjadi jerih. Seperti juga Huilian, gadis ini tidak pernah mengenai artinya takut hanya bedanya dengan sumoinya itu, kalau Huilian berwatak gembira, jenaka dan romantis adalah watak Soan Li pendiam, tenang, dan bersungguh-sungguh. Kini menghadapi desakan Giyok Sencu, Soan Li tidak menjadi takut, bahkan ia penasaran dan marah. Pedangnya digerakkan cepat, tiba-tiba ia berseru keras dan tubuhnya seperti seekor walet terbang melambung ke udara dan dari atas, pedangnya diputar cepat menyerang Giyok Sencu dengan tusukan maut. Ayah Giyok Sencu berteriak kaget sekali. Sekarang ini datangnya tidak tersangka-sangka dan amat hebatnya sukar untuk dihilangkan lagi. Namun kakek ini yang sudah memiliki pengalaman luas dalam atusan pertandingan, dapat mencari siasat bagaimana harus menghadapi bahaya ini dengan pihak sendiri mendapat keuntungan. Ia merendah tubuh, miringkan pundak dan kepala hingga pedang yang menusuk leher hanya mengenai pundaknya, mengerahkan lewekang untuk menahan tusukan berbareng. Kedua tangannya bekerja, memukul dengan tenaga Tinsan Kang sepenuhnya ke arah dua kaki Soan Li yang tidak terlindung. Terdengar suara tulang patah, tubuh Soan Li terlempar jauh dan gadis ini jatuh dalam keadaan duduk. Kedua kakinya tak dapat digerakkan lagi karena tulang kedua pahanya telah remuk. Sebaliknya, pedang gadis itu telah dapat menembus pertahanan. Tenaga iwakang dari Giyok Sencu dan melukai pundak kakek itu agak dalam juga. Giyok Sencu terhuyung mundur, kemudian ia tertawa bergelap ketika dengan tindakan kaki perlahan dan muka menyeringai seperti iblis menghampiri gadis yang sudah tak berdaya lagi. Akan tetapi, biarpun kedua kakinya sudah lumpuh dan ia tidak dapat lari, Soan Li dengan mukanya pucat itu masih bersiap dengan pedang di tangan, matanya memandang kepada lawannya bagaikan seekor harimau marah. Hahaha, nona manis, kau hendak berdaya apa lagi? Hahaha, bersiaplah untuk menemui setan-setan di neraka agar kau dapat memilih seorang di antara mereka menjadi kekasihmu. Hahaha, Giyok Sencu tertawa bergelak sambil mengangkat muka ke atas, gemas sekali menderita luka, maka ia merasa amat puas akan dapat membunuh gadis yang telah melukainya. Dengan kedua tangan bertolak pinggang dan air muka seperti iblis ditambah dengan suara ketawa yang mengerikan, keadaannya benar-benar menyeramkan. Setelah merasa puas mencertawakan Soan Li, kakek ini lalu menghentikan suara ketawanya dan bersiap hendak melakukan pukulan maut. Akan tetapi ketika ia menundukkan kepala lagi dan memandang ke depan, matanya dibuka lebar-lebar dan ia hampir tidak percaya akan penglihatannya sendiri. Apakah yang dilihatnya? Di hadapannya, membelakangi gadis yang masih bersimpuh dengan kedua kaki lumpuh itu, berdiri seorang muda berusia 19 tahun. Pemuda ini wajahnya sederhana saja seperti juga pakaiannya yang terbuat dari kain kasar. Akan tetapi kesederhanaan wajah dan pakaiannya tidak menyembunyikan ketampanannya dan sepasang matanya seperti sepasang bintang yang menyinarkan pandangan rajam menembus jantung. Pemuda ini berdiri sambil memandangnya dengan bibir tersenyum. Ada pun Soan Li setelah mengerahkan tenaga dalam untuk mengusir rasa sakit pada kedua pahanya, kini duduk tak bergerak dengan metode pejamkan tanda bahwa gadis ini dalam keadaan sama da atau setengah pingsan. Hanya orang yang sudah matang latihan samadhi dan pengaturan apa saja yang dapat duduk dan tidak roboh biarpun berada dalam keadaan setengah pingsan. Setan cilik, siapa kau pemuda itu menjawab dengan suara yang halus dan tenang? Sudah tahu aku setan cilik mengapa kau bertanya lagi? Aku setan cilik yang datang mencegah iblis gede yang hendak membunuh seorang gadis tak berdaya, dapat dibayangkan betapa marahnya Giyok Sengcu. Tokoh-tokoh besar di dunia Kang Oong tidak ada yang berani main-main dengannya, akan tetapi pemuda yang datangnya amat mengherankan itu seperti setan yang datang tanpa menimbulkan suara sehingga Telinga Giyok Sengcu yang amat terlatih sekalipun tidak dapat menangkap sesuatu suara kini berani bicara main-main dengannya seperti seorang anak nakal kepada temannya. Kau sudah bosan hidup bentaknya marah dan biarpun pundaknya sudah terluka oleh tusukan pedang, Giyok Sengcu memaksa diri mendorong pemuda ini dengan ilmu pukulan Tinsan Kang. Dalam marahnya, ia hendak bikin mampus pemuda itu dengan sekali pukul. Giyok Sengcu terkejut sendiri melihat pemuda itu sama sekali tidak bergerak untuk menangkis atau mengelak. Pukulannya yang dasyat itu diterima begitu saja dengan dada terbuka. Akan tetapi, watak yang kejam dari Giyok Sengcu tidak membuat ia merasa menyesal atau mengurangi daya pukulannya. Ia hanya merasa geli akan ketolalan pemuda itu. Buk dada itu kena pukul dan tubuh pemuda itu bagaikan sebuah bola karet terlempar jauh, bahkan terlemparnya agak ke atas seperti bola ditendang. Giyok Sengcu merasa betapa kepalan tangannya mengenai dada yang empuk seakan-akan dada pemuda itu tidak bertulang. Akan tetapi ia tidak peduli karena sudah merasa pasti bahwa dada itu tentu remuk sebelah dalamnya, maka tanpa menengok lagi bagaimana keadaan pemuda yang telah dipukulnya itu, ia melangkah maju hendak turun tangan terhadap Soan Li. Akan tetapi, ia kembali menahan langkahnya dan hampir saja ia mengelukan seruan kaget dan herannya. Entah kapan karena ia tidak melihat gerakannya, tahu-tahu pemuda aneh yang dipukulnya tadi telah berdiri di hadapannya lagi sambil tersenyum-senyum. Setan kede, masih ada lagi kah pukulan tahu umum? Enak sekali rasanya, pingangku yang tadinya pegal-pegal menjadi sembuh seketika. Terima kasih, kata pemuda itu. Giyok Sengcu memandang dengan metel, terbelalak. Kalau tidak mengalaminya sendiri, pasti ia takkan dapat percaya. Ia biasanya membanggakan Tinsan Kang karena merasa yakin akan keampuhan ilmu pukulan itu. Bahkan si Tian Tok Ong sendiri takkan mampu menerima pukulannya tadi tanpa menderita luka. Akan tetapi pemuda ini secara gait telah datang lagi dan minta tambahan. Bahkan mendiang suhunya sendiri, Pak Hang Sian Su, takkan mungkin sanggup menerima Tinsan Kang tanpa terluka. Entah kalau Pak Kek Sian Su supeknya, karena ia tahu bahwa supeknya itu memiliki sin kang yang hebat dan kesaktian seperti seorang dewa. Akan tetapi, mungkinkah pemuda yang belum 20 tahun usianya ini dapat memiliki kepandayan seperti Pak Kek Sian Su? Tidak mungkin. Barangkali ini hanya kebetulan saja dan mungkin tadi ia kurang tepat mengerahkan tenaganya. Ataukah tenaga Tinsan Kangnya tiba-tiba bocor dan tidak ampuh lagi? Giyok Sian Su menggerak-gerakan kedua lengannya. Terdengar suara berkerotokan dari tulang-tulangnya dan ia masih merasa hawa panas mengalir di kedua lengannya, tanda bahwa hawa Tinsan Kang dalam tubuhnya masih belum lenyap. Ia masih penasaran. Dengan sembarangan kedua tangannya digerak-gerakan ke kanan-kiri dan batu-batu yang berada di atas tanah menjadi pecah. Eh, setan gede. Apakah K sedang menjual obat dan memamerkan ilmu selap pemuda itu mengejek lagi? Giyok Sian Su menjadi macu gelap saking marahnya ia mengeluarkan bentakan keras dan kedua tangannya yang dikepal kini sekaligus menghantam dada pemuda itu. Seperti tadi, pemuda itu tidak mengelak sama sekali hanya kedua kakinya tiba-tiba menegang dan ia memasang besi, kuda-kuda, yang kokoh kuat. Buk suara bertemunya kedua kepalan tangan dan dada kini jauh lebih nyaring daripada tadi dan akibatnya sungguh ajaib. Bukan pemuda itu yang dadanya hancur atau tubuhnya menjelat, sebaliknya cubuh Giyok Sian Su yang kini terpental seakan-akan sehelai daun kering tertiup angin. Kemudian tubuhnya jatuh. Berdebuk ke atas tanah, debu mengepul dan Giyok Sian Su duduk dengan metel, terbelalak memandang kepada pemuda itu. Kepalanya bergoyang-goyang karena ia merasa pening sekali, telinganya mendengar suara mengiang. Ia tahu bahwa ia telah terluka oleh hawa pukulan Tinsan Kang. Ketika kedua tangannya bertemu dengan pemuda itu, hawa pukulannya telah bertemu dengan tenaga yang luar biasa sehingga hawa pukulannya Tinsan Kang membalik lalu menyerang tubuhnya sendiri, senjata makan tuan. Giyok Seng Cu cepat memejamkan matu dan mengatur pernafasan dan tidak lama kemudian ia dapat mengatasi dirinya. Kalau ia terlambat melakukan usaha ini, pasti isi perutnya akan luka-luka dirusak akibat membaliknya Tinsan Kang tadi. Setelah dirinya terbebas dari ancaman maut, Giyok Seng Cu membuka matu dan menengok ia melihat pemuda itu telah berlutut di dekat tubuh Soan Li yang kini telah berbaring telentang. Pemuda itu demikian sibuk menolong Soan Li sehingga sama sekali tidak mempedulikan lagi, seakan-akan sudah lupa kepadanya. Giyok Seng Cu berbangkit perlahan berdiri dan memandang ke arah pemuda itu dengan muka menyatakan kengerian hatinya seperti seekor tikus melihat kucing. Kemudian ia melompat dan lari tunggang-langgang dari tempat itu. Siapa dia? Pertanyaan ini berulang kali mengiyang di pelingah hati Giyok Seng Cu. Baru kali ini selama hidupnya melarikan diri ketakutan melihat seorang pemuda yang tidak terkenal sama sekali. Padahal pemuda itu sama sekali belum pernah menggerakkan jari tangannya untuk menyerangnya. Sungguh memalukan Giyok Seng Cu mengeluh kalau teringat akan keadaannya yang memalukan, siapa dia begitu lihai mengingat kembali akan wajah pemuda itu, senyumnya, matanya, ia merasa pernah bertemu dengan pemuda itu, entah di mana ia lupa lagi. Di dalam dunia ini sudah banyak sekali ia bertemu orang, maka tidak ingat lagi di mana ia pernah bertemu dengan muka itu, dengan senyum yang mengejek dan membayangkan ketabahan hati, dengan sinar mati yang demikian tajam menusuk albu. Siapa dia? Ya, siapa dia? Siapa pemuda yang sederhana dan sakti ini pembaca tentu dapat mengenalnya. Benar, dia bukan lain adalah Wan Sin Hong, pemuda yang semenjak kecilnya menderita hebat tiada hentinya. Banyak kaum arif bijaksana berkata bahwa penderitaan pahit getir yang dialami di waktu kecil, akan mendatangkan kebahagiaan di waktu tua. Bagi Wan Sin Hong yang di waktu masih kecil menderita banyak kesengsaraan hidup, siksaan lahir batin dan beberapa kali nyawanya tergantung di sehelai rambut, memang pada masa ini tak dapat dikatakan telah menemui bahagia. Akan tetapi tidak dapat disangkal pula bahwa ia telah mendapatkan keberuntungan yang luar biasa besarnya. Tidak saja ia telah mewarisi isi kitab Pak Kek Sian Su dan telah mempelajari sampai sempurna betul isi kitab itu, yakni ilmu silat Pak Kek Sian Chiang dan ilmu-ilmu luakang sehingga di dalam tubuhnya telah mengalir singkang, hawa sakti, yang dasyat tenaganya, akan tetapi juga ia telah matang dalam ilmu pengobatan. Dan setelah ia menjadi murid dan ahli waris dari Mendiang Kua Siu Chai, raja pengobatan nomor satu di dunia pada waktu itu. Di samping itu semua, sebagaimana telah dituturkan bagian depan dari cerita ini, Sin Hong keluar dari tempat pertapaan dan berhasil bertemu dengan Li Butek ayah angkatnya. Kemudian Li Butek yang sudah buntung lengannya itu ikut dengan Sin Hong menuju ke puncak Lu Liang San dan ikut pula memasuki gua rahasia sehingga kedua orang ini berlatih dan bertapa di dalam tempat rahasia itu sampai bertahun-tahun, tanpa diketahui oleh orang lain. Kurang lebih lima tahun Sin Hong dan Li Butek bersembunyi di tempat itu, yakni di dalam jurang tak berdasar yang berada di puncak Lu Liang San, yang sebetulnya merupakan ereng tersembunyi dari bukit itu. Kalau Sin Hong memperdalam latihan ilmu silat berdasarkan ilmu silat Pak Kek Sinci yang sehingga ia dapat memperoleh kesempurnaan dalam ilmu silat itu, adalah Li Butek juga tidak tinggal diam. Di bawah petunjuk anak angkatnya yang kini memiliki kesaktian tinggi itu, Li Butek telah dapat merangkai ilmu pedang baru yang tentu saja berdasarkan ilmu pedang Hoa San Pai, akan tetapi ilmu pedang ini sekarang jauh lebih kuat dan cepat, dan ilmu pedang ini adalah ilmu pedang yang khusus dimainkan oleh seorang yang buntung sebelah tangannya. Setelah 5 tahun lewat, kini Li Butek sekarang bukan Li Butek dahulu lagi. Biarpun kini ia hanya mainkan pedang dengan tangan kiri dan tangan kanannya yang buntung tidak dapat melakukan gerakan sebagai imbangan, namun kalau dibandingkan dengan keadaannya dahulu sebelum lengannya buntung, kiranya 5 orang Li Butek dahulu dengan 1 ama pasang lengan belum tentu akan dapat menangkan seorang Li Butek sekarang dengan sebuah lengan kiri saja. Hal ini bukan karena ilmu pedangnya memang menjadi jauh lebih kuat, akan tetapi juga sebagian besar karena tenaga luakannya sudah jauh lebih tinggi daripada dahulu. Adapun kebaikan yang didapatkan oleh Sin Hang setelah ia berkumpul kembali dengan gihunya, adalah pelajaran ilmu batin dan nasihat-nasihat berharga yang ia terima dari ayah angkatnya, yang membuat jiwanya lebih masak lagi dan pandangannya lebih jauh. Apalagi karena sekarang Li Butek menjalani hidup suci seperti seorang pertapa, maka tentu saja ia mengajar anak angkatnya tentang filsafat-filosafat hidup yang dalam dan amat penting bagi bekal hidup seorang muda. Sin Hang, pengaruh yang amat berbahaya dan yang perlu kita kekang dan kalahkan adalah pengaruh yang timbul dari dalam diri sendiri. Pengaruh perasaan dan nafsu amat jahatnya sehingga orang-orang cerdik pandai zaman dahulu selalu menyatakan bahwa mengalahkan musuh tangguh bukanlah hal yang terlalu luar biasa, akan tetapi mengalahkan diri sendiri adalah hal yang patut dikagumi karena ini menandakan sifat seorang kuncu, budiman, apakah yang dihuw maksudkan dengan mengalahkan diri sendiri itu tanya Sin Hang yang ingin tahu lebih jelas tentang filsafat. Mengalahkan diri sendiri berarti mengalahkan segala rasa dan pikiran yang ditunggangi oleh nafsu buruk. Rasa yang bersih adalah rasa perikemanusiaan yang tidak dipengaruhi oleh nafsu, dan bertindak menurutkan rasa yang bersih itu adalah tugas seorang manusia karena rasa ini datangnya dari Tian Yang Maha Kuasa dan sifatnya suci. Rasa yang bersih ini sudah disaring oleh kesadaran sudah ditimbang oleh pertimbangan akal budi, sesuai dengan suara dan kehendak Tian yang selalu berkembang di dalam batin. Seorang kuncu, budiman. Sebaliknya, kalau kita tidak dapat mengekang dan mengendalikan nafsu sehingga rasa ditunggangi oleh nafsu, tindakan kita akan menyelowing. Nafsu membutakan kesadaran melemahkan pertimbangan dan menutupi telinga batin sehingga tidak mendengar kemandang suara Tian. Nah, karena itu ingatlah selalu, Sin Hang, bahwa musuh yang paling melihai di dunia adalah diri kita sendiri. Maka berhati-hatilah, karena musuh ini bekerja dengan halus, tidak peduli kau berada di mana, tiba-tiba saja ia akan menyerang tanpa dapat kau lihat atau dengar lebih dulu, sampai lama Sin Hang termenung untuk menangkap sari pelajaran dari ayah angkatnya ini. Gihung, bagaimanakah kalau nafsu amarah timbul apabila kita melihat musuh besar kita? Bagaimana harus anak lakukan kalau ada orang telah menyakitkan hati kita? Libu tek dianggiam maklum ke mana maksud tujuan pertanyaan ini. Bocah ini memang mendendam sakit hati yang amat besarnya. Ayah bundanya dibunuh orang, kemudian semenjak kecilnya telah mengalami berbagai hal yang menimbulkan sakit hati. Peristiwa di Hoa San Pai, terbunuhnya Liang Gito Jin, terbuntungnya lengan tangan Libu Tek sendiri, lalu perbuatan Liu Kong Ji sebagai siksaan yang diderita dan percobaan pembunuhan oleh orang-orang Im Yang Bu Pai, kemudian usaha pembunuhan yang dilakukan oleh Giok Seng Chu kepadanya, semua itu merupakan pengalaman pahit getir yang tentu telah melukai hati anak ini, yang dapat menimbulkan dendam dan sakit hati yang amat mendalam. Seng Hong, dendam dan sakit hati juga timbul dari nafsu, atau lebih tepatnya itu adalah nafsu yang berganti rupa. Oleh karena itu, kita jangan terseret olehnya dan kita harus lebih mendengarkan suara batin yang disaring oleh kesadaran dan pertimbangan. Menurutkan suara dendam dan sakit hati secara buta, sama halnya dengan menutup metu dan membiarkan kita terseret oleh seekor kuda liar. Bagiku, kalau ada balas-membalas yang harus dilakukan, maka hanya budi kebaikan saja yang kita harus balas. Budi kebaikan yang sudah dilepas orang kepada kita, harus kita ingat selalu dan kita balas sedapat mungkin. Ada pun tentang sakit hati, Kalau sekiranya kita yang disakiti orang dan hal itu sudah lampau, tiada gunanya kita balas dengan kejahatan pula, Seng Hong nampak tidak puas. Akan tetapi Gi-Hu, apakah perbuatan manusia-manusia jahat yang dilakukan kepada kita itu tidak harus kita balas? Apakah kejahatan mereka itu harus didiamkan saja? Kalau begitu akan tidak ada guna kita belajar ilmu kepandayan, Gi-Hu, Li-Bu-Tek tersenyum, senyum ramah mendinginkan otak Seng Hong yang panas. Yang sekaligus Seng Hong Nabi pernah berkata bahwa kebaikan harus kita balas dengan kebaikan pula, akan tetapi kejahatan harus ditindas dengan keadilan. Untuk menanggulangi kejahatan, tidak baik dipakai istilah membalas atau balas dendam. Kalau orang berbuat jahat kepada kita lalu kita balas, bukankah itu berarti bahwa kita pun ketularan dan menjadi jahat? Tidak, Seng Hong. Kita harus sadar dan kita harus mempergunakan keadilan. Sudah tentu kewajiban orang gagah adalah membasmi kejahatan, akan tetapi ingat perbuatan ini sama sekali lain artinya dengan pembalasan. Kalau kita membasmi seorang penjahat tak baik kalau kita lakukan dengan dasar, bahwa orang itu merugikan atau menjahati kita akan tetapi kita lakukan dengan dasar bahwa orang itu berbahaya untuk umum dan bahwa membasmi orang itu akan berarti keamanan bagi umum. Sebaliknya kalau orang yang tadinya kita anggap jahat kemudian ternyata bahwa ia telah berubah baik dan telah sadar akan kesesatannya, kita tidak berhak membunuhnya, Seng Hong mengerti akan isi daripada pelajaran ini, namun ia masih bingung karena dalam mengajukan pertanyaan tadi, ia teringat akan musuh-musuhnya yang demikian banyaknya. Gihu bagaimana pandangan Gihu tentang musuh Seng Hong yang punya musuh hanyalah negara? Bagi kita, tidak ada gunanya sama sekali. Tian melahirkan manusia-manusia untuk saling bekerja sama dan bersatu. Oleh karena itu, bagiku, seribu orang sahabat baik masih terlampau sedikit. Sebaliknya, seorang musuh sudah terlampau banyak. Kalau kita berjuang membela negara kita memang sudah seharusnya membasmi musuh. Negara, bukan berdasarkan kebencian kita terhadap mereka sebagai manusia terhadap manusia, melainkan berdasarkan tugas suci kita sebagai pembela negara, patriot, terhadap musuh negara. Dengan selalu mengekang nafsu, segala perbuatan kita tidak ditunggangi oleh nafsu, melainkan perbuatan yang dilakukan penuh kesadaran dan perhitungan, anak mulai mengerti dan terbuka mata anak oleh Hurayan Gihu. Akan tetapi, bagaimana aku harus bersikap terhadap seorang seperti Bamao Hoa Atsu yang telah membunuh ayah bundaku Bamao Hoa Atsu semenjak dahulu memang jahat. Entah berapa banyak manusia tidak berdosa yang menjadi korban kejahatannya. Kalau sampai sekarang dia tidak berubah dan masih jahat, jangankan dia membunuh ayah bundamu, biarpun tidak demikian, sudah menjadi kewajiban Bu untuk membasmi dia demi menolong orang-orang lemah yang selalu menjadi korban, bagaimana dengan kongji manusia hianat itu, Gihuli Butek menarik napas panjang. Anak itu di waktu kecilnya memang telah memperlihatkan watak yang luar biasa kejamnya akan tetapi kita harus menaruh hati kasihan kepadanya. Kasihan bahwa sekecil itu ia telah tersesat. Memang kalau menurutkan nafsu hati, aku dan kau yang sudah menjadi korban kekejahannya di waktu kecil, sudah sepatutnya kalau kau membalasnya. Akan tetapi ini tidak tepat, berlawanan dengan kebajikan. Kalau kelakau bertemu dengannya dan ia sudah menjadi pemuda dewasa yang baik dan berwatak gagah sudah dapat merubah wataknya yang buruk, tidak benarlah kalau kau masih menaruh dendam kepadanya. Kita harus menyediakan banyak maaf kepada mereka yang memang patut dimaafkan, dan boleh turun tangan kepada si jahat bukan untuk kepentingan diri pribadi atau menurutkan nafsu hati sendiri, melainkan untuk kepentingan umum. Demikianlah, seringkali Sin Ho mendapat nasihat-nasihat dari libutek yang sudah banyak mengalami pahit getir hidup. Sin Hang tahu akan kematangan pengalaman ayah angkatnya, karenanya ia selalu mencatat semua pesan jihunya ini di dalam hati. Tentu saja sebagai seorang pemuda yang memiliki kecerdikan dan pandangan luas, ia tidak menelan mentah-mentah semua nasihat ini, melainkan ia olah di dalam kepala dan ia pertimbangkan untuk diambil mana yang dirasa tepat dan dipertimbangkan kembali mana yang dirasa kurang cocok. Sesuai pula dengan pendapat libutek di antara semua tugas dan keharusan, ia merasa berhutang budi kepada Tiang Chun Eng Ketua Hekin Kaipang. Budi kebaikan Tiang Pangcu terhatapmu itu harus selalu kau ingat di dalam hatimu, Sin Hang. Kewajiban mulah untuk mencari dia dan untuk membelanya seperti kau membela orang tuamu sendiri, demikian libutek seringkali berkata. Setelah lima tahun bersembunyi di tempat itu dan Sin Hang merasa bahwa pelajarannya sudah tamat, anak dan ayah angkat ini lalu keluar dari tempat tersembunyi itu dan turun gunung. Tugas pertama yang mereka lakukan adalah mencari keterangan tentang Hekin Kaipang dan mencari tahu di mana tinggalnya Tiang Chun Eng. Amat mudah mencari Hekin Kaipang oleh karena kumpulan ini mempunyai anak buah banyak tempat. Dan libutek sudah terkenal baik oleh para pengemis Hekin Kaipang, maka ketika ia berjumpa dengan mereka diberitahu bahwa tak lama lagi akan diadakan pemilihan ketua baru. Karena Binambun masih amat jauh, kedua orang ini cepat-cepat melakukan perjalanan ke tempat itu agar jangan sampai terlambat menyaksikan pemilihan ketua baru. Akan tetapi, betapapun pandai mereka memergunakan ilmu berlari cepat karena jarak antara Lu Liang San dan Binambun masih 2000 li lebih, mereka terlambat juga. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, mereka datang pada saat Giyok Sen Chu mengejar-ngejar Gak Soan Li. Setelah dekat dengan Binambun dan mendapat kenyataan bahwa mereka datang tepat pada hari diadakannya pemilihan ketua Hekin Kaipang, Sin Hang menjadi tidak sabar. Atas perkenan libutek, ia lalu mengerahkan ke pandalannya dan sebentar saja ia telah meninggalkan libutek sampai jauh. Memang, dibandingkan dengan dulu, libutek sudah mendapat kemajuan luar biasa. Akan tetapi, kalau dibandingkan dengan Wan Sin Hang, dalam segala bidang ilmu silat masih kalah jauh sekali. Tubuh Wan Sin Hang berkelebat cepat dan sebentar saja libutek sudah tak melihat bayangannya lagi. Pendekar yang buntung lengannya ini menarik napas panjang dan bibirnya bergerak-gerak mendoa. Sin Hang telah memiliki kepandayan yang luar biasa. Ia telah menjadi seorang sakti, kiranya lebih hebat danipada Chiang Li. Semoga ia tidak akan tersesat dan dapat tetap mengikuti jalan kebenaran. Demikianlah mengapa Sin Hang dapat bertemu dengan Giyok Sen Chu yang sedang menghajar Soan Li dan dengan kepandayannya yang istimewa Sin Hang berhasil mengalahkan Giyok Sen Chu bahkan membuat kakek itu menjadi jerih dan lari ketakutan. Sin Hang tidak tahu bahwa kakek itu adalah Giyok Sen Chu yang dulu melemparnya ke dalam jurang. Ia hanya menduga bahwa kakek itu seorang jahat yang hendak membunuh gadis itu, maka ia turun tangan dan hanya mengusir kakek itu. Ia belum tahu akan duduknya perkara mengapa kakek itu hendak membunuh Soan Li, maka ia tidak berani berlaku lancang membunuh kakek tadi. Ketika kakek itu pertama kali memukul, ia mengerahkan tenaga dan hawa Sin Hang tubuhnya membuat dadanya menjadi lunak dan lemas. Tenaga im yang amat kuat telah menghisap pukulan Tin San Kang sehingga biarpun tenaga pukulan itu membuat tubuhnya terlempar jauh namun ia tidak terluka sedikitpun. Sin Hang juga terkejut sekali menyaksikan tenaga pukulan yang demikian dasyat dan ganasnya. Ketika tubuhnya terlempar, cepat mempergunakan ginkang, berpoksai, berjungkir balik, di udara dan meluncur cepat kembali menghadapi Giyok Sen Chu. Kakek ini ganas sekali, pikirnya, begitu bertemu telah tega memukulku dengan tenaga yang dapat mematikan siapa saja yang terpukul. Oleh karena itu, ketika kakek itu memukul dadanya untuk kedua kalinya, ia sengaja mengerahkan tenaga yang dan hawa Sin Hangnya yang sudah kuat sekali itu ternyata dengan mudah dapat menahan tenaga Tin San Kang lawan, bahkan dapat mengembalikan tenaga pukulan itu kepada si pemukul sendiri. Setelah melihat kakek itu terluka oleh pukulannya sendiri, Sin Hang menengok ke arah Soan Lee. Pemuda ini setelah mewarisi kepandayan dari kitab pegobatan dari Kua Sio Chai, sekali pandang saja taulah ia bahwa gadis yang duduk setengah petensan itu menderita luka hebat. Cepat ia berlutut dan dengan halus ia menolak tubuh Soan Lee sehingga gadis itu berbaring terlentang. Sin Hang memeriksa urat nadi, tahu bahwa gadis ini mendemta tulang patah di kedua paha. Cepat ia menotok jalan darah di punggung nona itu untuk mematikan rasa sakit pada kedua paha. Kemudian dengan mengurut belakang leher, nona itu siuman kembali dari pingsannya dan mengeluarkan suara keluhan. Begitu ia membuka kedua matanya dan melihat seorang pemuda berjongkok di dekatnya, pemuda yang tersenyum dan memiliki mati seperti bintang, dengan gerakan otomatis Soan Lee menggerakkan tubuh dan biarpun kedua kakinya sudah ikumpuh akan tetapi kedua tangannya masih dapat melakukan pukulan dasyat ke arah dada Sin Hang. Sin Hang cepat berseru, eh, jangan pukul, nona. Aku hanya bermaksud menolong sambil berkata demikian, ia memasang tenaga Sin Hang ke arah dada. Kepalan tangan Soan Lee yang hampir mengenai dada itu ditahan oleh gadis ini setelah ia mendengar Seruan Sin Hang akan tetapi ia hanya dapat mengurangi tenaga saja, sudah tidak keburu menarik pulang tangannya. Kepalan tangannya sudah menyentuh pakaian, akan tetapi tiba-tiba kepalan tangan itu menyeleweng dan tidak mengenai dada orang yang dipukul. Soan Lee terheran-heran, akan tetapi ia hanya mengira bahwa tenaganya yang sudah habis setelah menderita luka oleh Giyok Sen Chu. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa pemuda yang bersahaja dan seperti seorang pemuda dusun itu memiliki kepandayan. Muka gadis itu menjadi merah sekali. Maaf, aku sungguh bodoh dan tak kenal budi. Di mana Giyok Sen Chu Sin Hang terkejut mendengar nama ini, akan tetapi ia dapat menguasai perasaannya sehingga pada mukanya ia tidak tampak. Perubahan sesuatu ia memang tidak menyangka bahwa kakek tadi adalah Giyok Sen Chu. Giyok Sen Chu tanyanya perlahan. Ya, manusia siluman yang tadi hampir membunuhku. Di mana dia Sin Hang menengok ke arah kakek tadi melarikan diri. Ia merasa kecewa sekali mengapa tadi ia membiarkan kakek itu lari. Kalau ia tahu bahwa kakek tadi adalah Giyok Sen Chu, tentu ia takkan membiarkan musuh besar itu melarikan diri. Ia telah mendapatkan alasan kuat untuk menewaskan Giyok Sen Chu, yakni karena kakek itu tadi hendak membunuh gadis ini. Kakek yang buruk rupa tadi katanya menjawab pertanyaan gadis cantik ini. Dia telah melarikan diri Soan Li memandang dengan heran tidak bohongkah kau, sobat bohong aku? Mengapa harus bohong Sin Hang memandang dengan sinar metu, tajam? Ditatap sedemikian rupa oleh pemuda yang bermata bintang ini, tiba-tiba Soan Li menundukkan mukanya. Ada sesuatu memancar keluar dari sepasang metu itu yang membuat gadis ini berdebar hatinya. Maaf, bukan maksudku menghinamu. Akan tetapi orang macam Giyok Sen Chu kiranya takkan melarikan diri dengan mudah. Dia amat terlampau liai untukku. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Siapa yang membuat dia lari Sin Hang mengangkat pundak? Entahlah, mungkin ia takut dan menyesal akan perbuatannya sendiri setelah kau pingsan, nona, dan ia melarikan diri melihat aku datang. Tentu ia takut kalau-kalau perbuatannya dilihat oleh orang lain, keterangan yang sederhana ini terdengar lucu oleh Soan Li sehingga ia tersenyum. Sin Hang memandang kagum. Bagaimana dalam keadaan terluka hebat gadis ini masih dapat tersenyum? Sobat, kau benar-benar belum tahu apa adanya kakek siluman tadi, kata Soan Li sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Manusia macam dia mana kenal rasa menyesal atas perbuatan sendiri dan kenal takut. Membunuh manusia baginya seperti membunuh semut saja, hebat, Sin Hang memperlihatkan muka ketakutan. Soan Li menarik napas panjang. Kau benar-benar tidak mengenal dunia Kang Ou, Sobat. Alangkah bahagiaannya menjadi seorang seperti engkau. Tak usah mengenal segala orang jahat, tak usah berurusun dengan segala kecurangan dan kekerasan, hidup bertani dan musuhmu hanya sawah ladang dan tanah subur. Kau tentu seorang petani, bukan? Bolehkah aku mengetahui nama muarna merah menjalar ke pipi Sin Hang? Diam-diam ia menjadi geli, akan tetapi ia tidak ingin memperkenalkan diri. Maka ia mengangguk dan menjawab lirih, aku seorang bodoh, aku, namaku dipanggil orang gonglem, pemuda tolol, soan Li mengerutkan alisnya yang berbentuk indah. Ah, terlalu sekali orang yang menyebutmu demikian. Wajahmu sama sekali tidak kelihatan tolol, memang aku tolol. Betul-betulkah kau tidak bisa apa-apa Sin Hang menjeleng kepala dengan diam-diam ia kagum sekali melihat betapa gadis yang sudah patah kedua tulang pahanya ini dengan segala kekerasan hati melupakan rasa sakitnya. Ia maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang gadis yang memiliki kekuatan batin dan daya tahan yang luar biasa. Sayang, kata soan Li, kalau begitu kau tentu tidak bisa menolongku. Aku, aku terluka hebat dan tentu akan tewas di tempat ini kalau tidak ada yang menolongku. Sedikitnya kau tentu bisa mencarikan orang lain yang dapat menolong, bukan? Misalnya membawaku ke sebuah kota terdekat agar aku dapat berobat, Kau kenapakah kedua tulang pahaku remuk, mau tidak mau biarpun ia sudah mengeraskan hatinya suara soan Li agak gemetar ketika ia mengucapkan kata-kata ini. Gadis mana yang takkan hancur hatinya. Mengingat bahwa kedua tulang pahanya telah remuk dan mungkin sekali selama hidupnya ia akan menjadi seorang gadis lumpuh. Aku akan mengobatinya, Nona, soan Li menggerakkan kepalanya cepat sekali. Ia memandang dengan matlah, tajam bersinar, menatap muka yang tampan itu sampai lama. Akan tetapi ia melihat muka itu tetap tenang dan sederhana dan sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa pemuda itu main-main atau berotak miring. Gong Lam Ke, kau tidak main-main kah? Sin Hang dalam hatinya tersenyum merasa lucu mendengar panggilan itu. Gadis ini menyebutnya Gong Lam Ke, kakak Gong Lam, tentu hanya untuk menyatakan hormat sebagaimana layaknya seorang gadis yang tahu adat. Siapa berani main-main terhadapmu, Nona? Ketahuilah, aku, aku sudah semenjak kecil mempelajari kepandaian menyambung tulang patah. Ini perlu sekali. Banyak kaki kerbau di dusun patah kakinya dan kalau seorang dusun tidak pandai menyambung tulang kerbau yang patah, ia akan menderita rugi besar.